Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bertemu lagi di praktikum kimia medisinal untuk modul yang kedua di modul kedua ini kita akan melakukan penentuan sifat-sifat fisikokimia dari suatu molekul obat sifat fisikokimia itu apa saja kalian sudah pernah pelajari kan ya nah kita sekarang bisa menghitung sifat fisikokimia itu dari strukturnya saja tanpa harusnya sifat fisikokimia itu ditentukan melalui percobaan tapi dengan ilmu kimia medisinal, kimia komputasi itu sangat membantu kita bisa menghitung atau memperkirakan mungkin lebih tepatnya adalah memperkirakan memprediksi nilai dari sifat-sifat fisikokimia dari suatu molekul hanya berdasarkan strukturnya saja untuk pertemuan hari ini silahkan anda gunakan molekul obat yang telah anda pilih sebelumnya molekul obat anda dan untuk hari ini aplikasi yang kita gunakan adalah masih cem office dan gaussian jadi pastikan sebenarnya cem office gaussiannya itu tidak harus selalu kita gunakan secara langsung tapi nanti kita gunakan dalam optimasi geometrinya jadi sebenarnya ada dua cara kita untuk ini saya buka ya cem office ini cem bio draw cem bio draw ini kan kalian sudah tahu kemarin gunakan untuk menggambar struktur untuk menggambar strukturnya silahkan struktur molekul obat yang sudah anda gambar sebelumnya silahkan dibuka atau anda juga bisa gambar ulang misalnya saya menggunakannya adalah asam benzoat ya kemarin pakai asam benzoat saya bisa bikin asam asam benzoat saya gambar lagi nah ini saya sudah jadi ya asam benzoatnya ini struktur asam benzoatnya sudah terjadi sudah terbentuk seperti ini anda bisa tinggal buka saja kalau memang molekul obat yang anda gunakan sudah anda gambarkan tinggal buka file ya open file kemudian anda lakukan apa yang akan anda lakukan hari ini yaitu yang pertama memperkirakan sifat fisikokimianya nah untuk memperkirakan sifat fisikokimianya anda bisa lakukan di dua dimensi di dua dimensi caranya anda blok dulu seperti ini kemudian silahkan anda klik view klik view kemudian show analysis window yang pertama ini bukan sifat fisikokimia ya lebih ke ini anda pelajarin disini ada formula artinya ini adalah rumus molekulnya bahwa asam benzoat itu C7 H6 O2 coba benar atau tidak silahkan anda bisa hitung C nya benar gak sih ada 7 gitu ya kemudian H nya ada 6 O nya ada 2 silahkan coba dicek betul gak ini data ini seperti ini kemudian exact mass artinya masa masanya jadi bobot molekul bobot molekulnya 122,04 kalau anda gak percaya silahkan dihitung lagi gitu ya silahkan dibuktikan nanti anda kan bisa kalikan ya dulu kalian pernah belajar bagaimana menghitung bobot molekul itu tinggal dikali jumlah C nya ada berapa dikali AR atau masa atom relatifnya berapa H nya berapa dikali AR nya AR dari H berapa kemudian O ada berapa dikali AR dari O ya ini exact mass molecular weight atau bobot molekul sama ya kemudian ini M per Z M per Z itu adalah pola fragmentasinya ketika diukur dengan menggunakan spektroskopi masa jadi kalau anda punya molekul benzen spektroskopi masanya akan seperti ini pola fragmentasinya akan seperti ini jadi akan menghasilkan puncak di 1,2,2 dan 1,2,2,3 kemudian ini adalah elemen elemen itu artinya adalah atomnya ada apa saja O atomnya ada C C nya itu berapa ternyata ini 68,85% H nya ada 4,95% O nya 26,26% nah ini silahkan anda catat ini data anda data analisis analisis struktur yang pertamanya oke ya berikutnya anda bisa tampilkan data yang lain data yang lain itu yang diperlukan dari sifat nah sekarang sifat fisikokimianya itu bisa kalian ambil dari so chemical window nah ini so chemical window disini so chemical window itu ada apa saja ini chemical properties sifat kimianya ada boiling point titik didih titik didih itu sifat kimia apa sifat fisika sih sifat fisikokimia saya lebih condong mengatakan ini sifat fisikokimia boiling point walaupun disini judulnya adalah chemical properties artinya sifat kimia tapi harusnya adalah dia sifat fisikokimia sifat fisik tapi dipengaruhi oleh struktur kimianya ini boiling point boiling point itu 531,95 kelvin sekian coba kalau dikonversi ke celsius jadi berapa celsius titik didih dari asam benzoat ini silahkan anda bisa konversi begitu pun melting point titik lelehnya titik lelehnya dia meleleh pada suhu berapa ternyata sekian kelvin kalau anda mau tahu ke celsiusnya silahkan diubah ke celsiusnya begitu pun ini ada sifat critical temperature critical pressure press itu tekanan ya tekanan kritis ini atau temperatur kritis kemudian critical volume volume kritis kemudian energi bebas gipsnya sekian log P ini log P anda silahkan pelajari lagi log P itu apa ini log P nya sekian MR MR itu molar refractivity molar refractivity bukan MR yang R nya kecil kalau R nya kecil kan molecular relatif atau bobot molekul relatif kalau ini adalah molar refractivity molar refractivity itu menyatakan keruahan keruahannya itu artinya gini dalam 1 mol ini kan 32,09 cm3 per mol jadi dalam 1 mol asam benzoat itu akan meruah atau menempati ruangan ruang 3 dimensi seluas 3 bukan seluas kalau seluas kan 2 dimensi 3 dimensi jadi 32,09 volumenya 32,09 cm3 Henry Louse ini sekian heat out formation atau panas pembentukannya sekian kilojoule per mol TPSA nanti coba kalian cek ya TPSA itu apa kemudian selog P selog P itu calculation selog P itu bedanya dengan log P itu apa kalau log P ini diperoleh dari data eksperimental jadi sebenarnya ini ya data-data sifat fisikokimia yang muncul di di cem draw cem bio draw ini adalah sifat fisikokimia yang diperoleh dari hasil eksperimen nah kalau selog P itu calculate perhitungan ini dasar perhitungan itu jadi prediksi kalau ini data real itu bedanya kemudian CMR CMR juga sama ya CMR itu C dari MR MR tadi 32 ininya sekian kemudian log S nah anda harus membedakan coba cari tahu bedanya log P dan log S ya ini PKA nya sekian oke ini sifat fisikokimia yang bisa ditampilkan dari dari struktur dua dimensi suatu molekul dengan CMBioDraw atau CMDraw nah anda bisa copy bisa apa ya bisa tuliskan silahkan data sifat fisikokimia apa yang anda perlukan oke ini sifat fisikokimia selain sifat fisikokimia disini suatu molekul juga kita bisa melakukan prediksi yang namanya adalah prediksi HNMR dan CNMR tau ya NMR kalian sudah belajar di fisikokimia mungkin ya di fisikokimia itu ada namanya spektrum NMR NMR itu ada HNMR dan ada CNMR nah dengan CMDraw ini kita juga bisa memprediksi struktur apa namanya spektrum HNMR dan CNMR dari suatu molekul nah kita coba cek ini misalkan HNMR gampang sekali nah ini HNMR ini supaya tidak mengganggu yang tadi saya hapus aja saya close oke ini oke ini ternyata HNMR dari asam benzoa itu seperti ini lihat ada geseran ini ada PPM itu satuan dari geseran kimia bukan part per milian cari lagi ini adalah sifat geseran kimia geseran kimia itu ngitungnya dari 0 0 itu biasanya acuannya dari TMS kalian dulu pernah belajar tetramethylsilan jadi TMS itu dianggap tidak bergeser dianggap 0 nah kemudian H karena ini HNMR berarti hanya menghitung geseran HH pada suatu atom pada suatu molekul yang kita lihat Hnya yang mana gesernya ini H kalian bisa klik biru disini ternyata H yang disini H disini adalah H pada C ini dan C ini jadi C H pada posisi C C apa ini orto meta pada posisi meta ini kan ini disini meta ini orto meta ini orto meta kan ya posisi meta kemudian ini juga pada posisi meta nah berikutnya ini ada berapa nah ini semakin tinggi ini juga menyatakan jumlah Hnya gitu ya kalian pelajari lagi kalian ingat-ingat kembali tentang NMR kemudian ini ini dimana oh ternyata ini yang ada pada posisi para ya lihat kan disini ini ada hija berarti yang sini posisi para yang posisi para Hnya cuma satu makanya dia intensitasnya lebih rendah nah coba berikutnya yang sini nah yang satu lagi ternyata H yang pada posisi orto ya pada posisi orto ya kemudian yang terakhir Hnya ternyata ada di sini ini adalah H pada hidro hidroksil kenapa H pada hidroksil bergesernya paling jauh mungkin anda bisa bahas itu kenapa H pada hidroksil lebih paling jauh kenapa yang paling dekat bergesernya paling sedikit dibandingkan yang lain itu adalah H pada posisi meta silahkan anda bisa bahas oke ini untuk spektrum HNMR berikutnya untuk spektrum CNMR kita bisa kembali ke yang pertama kalau mau lihat ini kan ada window kita sudah buka dua kita kembali ke yang awal kalau mau melihat CNMR bisa klik lagi tinggal predict CNMR ini CNMR sama seperti ini ini juga geserannya kalau geseran pada CNMR itu lebih jauh kalau HNMR itu biasanya hanya sampai angka 14 kalau ini lebih jauh lagi bisa bergesernya lebih jauh anda bisa tandai ini C yang mana ini C yang mana C yang mana dari struktur C dari struktur asam benzoat ini kebetulan saya kan pakai strukturnya asam benzoat itu untuk memprediksi spektrum baik CNMR maupun HNMR dan tadi sudah juga beberapa sifat fisiko kimia selain menggunakan struktur dua dimensinya yang perlu kalian ketahui sifat fisiko kimia yang diperoleh di struktur dua dimensi itu rata-rata hanya yang berdasarkan eksperimental artinya datanya biasanya terbatas kalau molekulnya belum ada di database si CMBio draw ini maka tidak akan bisa memunculkan sifat fisiko kimianya oleh karena itu kita sebenarnya bisa melakukan prediksi sifat fisiko kimianya bukan lagi di struktur dua dimensi tapi di struktur tiga dimensinya itu caranya bagaimana kita buka lagi yang pertama window yang pertama yang tadi strukturnya kemudian kita buka CM3D kita buka CM3D ini CM3D sudah terbuka berikutnya tinggal kita kopikan struktur dua dimensi ini ke CM3D copy paste ini sudah di copy paste nah ini disini kalian bisa lihat atomnya berarti ada C ada 7 C7 itu yang mana saja satunya kalian bisa lihat disini disini ada sifat atomnya berarti kalian tahu dari suatu asam benzoat itu yang dimaksud dengan C yang nomor 1 itu yang mana kalian bisa lihat C nomor satunya adalah ini C nomor 4 3 2 1 dari sini dihitung dan ini adalah nomor 6 5 7 berarti muter dari sini 1 2 3 4 5 6 7 ini dari segi atomnya berikutnya untuk melakukan perhitungan sifat fisikokimianya dengan struktur 3 dimensi terlebih dahulu kita bisa melakukan yang namanya minimize energy atau optimasi caranya kita bisa klik ini makanya gaussiannya harus ada jadi gaussian pastikan aplikasi gaussian itu sudah terinstall di laptop anda walaupun tidak secara langsung kita gunakan disini artinya kita tidak langsung membuka aplikasi gaussiannya tapi disini kita pakai aplikasi gaussiannya kalau ini aplikasi gaussiannya belum anda install maka ini pilihan gaussian interface ini tidak akan muncul untuk optimasi untuk lakukan perhitungan energi kalian bisa lakukan dulu yang namanya minimize energy minimize energy itu ini adalah optimasi geometri untuk mendapatkan minimize energy minimize energy apa energi terendah kalau energi suatu molekul pada posisi energi yang terendah berarti dia pada konfigurasi yang paling stabil ini job type nya anda bisa pilih mau apa mau minimize energy mau optimize to transition state kemudian predict ir ramuan spectrum kemudian predict nmr spectrum predict uvv spectrum run frekuensi dan lain sebagainya kita coba dulu yang namanya minimize energy dulu jadi kita minimize energy dulu oke pilih nah metodenya bisa dipilih ini banyak metodenya mungkin nanti kalian akan belajar metode-metode ini maksudnya apa sih akan belajar di mekanika molekul mekanika kuantum ada AM1 AM1 itu sebenarnya semi empirik kemudian sebenarnya gini untuk metode ini secara umum sebenarnya ada dua secara umum itu ada dua ada mekanika molekul dan ada mekanika kuantum tapi diantara keduanya itu ada yang menggabungkan namanya itu ada semi empirik jadi gabungan ini AM1 itu merupakan contoh yang gabungan semi empirik nanti ini ada DFT DFT itu mekanika kuantum ini saya kita coba dulu pakai yang AM1 kalau Anda mau coba pakai yang lain silahkan kita coba dulu pakai M1 tinggal langsung di run nah ini yang menghitung itu gaussian jadi sebenarnya melakukan optimasi geometri itu gaussian kalau disini walaupun kita tidak masuk secara langsung ke gaussian tapi ketika kita masuk melalui perintah tadi gaussian interface maka otomatis si champ 3D ini akan mengundang si gaussian untuk melakukan perhitungan energi oke ini sudah selesai nah ini data hasilnya jadi rangkuman hasil perhitungan energinya seperti ini bisa bisa dibaca datanya kemudian anda perlu catat data disini adalah ini finish energy energi terakhir atau energi dalam kondisi yang paling stabilnya adalah sekian ini kalian catat datanya ini satuannya dalam kurung itu kilokal per mol satunya yang ini kilokal per mol ini H3 H3 atau AU bener gak sekian kilomol sekian kilokal per mol setara dengan sekian H3 kalau anda ingin tahu silahkan di dikonversi itu untuk optimasi geometrinya jadi baru optimasi geometrinya untuk perhitungan sifat fisikokimianya kalian bisa kembali langkah tadi ke calculate kemudian bisa compute properties bisa juga masuk ke sini compute properties di sini ini compute properties nya cuman properties nya lebih terbatas di sini jumlahnya ini hanya ada dipol electron density hyperfine coupling constant molecular surface dan lain sebagainya silahkan anda hitung nilai ini bisa semuanya silahkan di run sama yang menghitung adalah gaussian nah nilainya saya close aja nah ini nilainya akan muncul di bawah sini meneruskan data yang tadi ini di sini dia menghitung ada apa namanya charge atau muatan electron density jadi kerapatan elektron pada c1 itu 44, sekian pada c2 itu sekian kemudian pada o itu sekian gitu ya nah ini bisa dihitung kemudian ini dipol nya dipol nya sekian ini ya totalnya dipol nya 2,4174 db kemudian molecular volume tidak terhitung berarti ini ya kemudian ada rms force ada scf energy itu ya beberapa sifat fisikokimianya kemudian anda juga sebenarnya bisa melakukan perhitungan sifat fisikokimia yang lain melalui menu ini ya compute calculation kemudian compute properties nah ini nah di sini pilihannya lebih banyak nah silahkan anda tadi kan misalkan kayak ini boiling point boiling pointnya itu berapa sih kalau berdasarkan perhitungan 3 dimensi apakah sama dengan yang 2 dimensi tadi gitu ya sama enggak atau selisihnya berapa besar gitu ya nah anda bisa hitung di sini boiling point critical pressure nya berapa critical temperature nya berapa critical volume berapa energy bebas skip nya berapa dan seterusnya ini bisa kalian tampilkan log p nya berapa melting point nya berapa mr dan lain sebagainya tinggal di oke nah ini datanya bisa dilihat di sini ya log p nya kalau di sini ternyata tadi 1,862 gitu ya nah silahkan anda catat datanya nanti dibandingkan dengan data yang ada dari perhitungan 2 dimensi oke ini sifat fisikokimia yang yang ada gitu ya kalau anda misalkan butuh sifat fisikokimia yang lain belum ada di sini misalnya apa kalian bisa cari tadi ya di compute properties kemudian gunakan ini yang lain ya tadi kan pakai cem prop pro kalian mungkin sekarang bisa coba pakai yang lain cem prop std misalkan adanya oh ada cma gitu ya tadi kan gak ada cma gitu nanti ada butuh cma kalian bisa klik di sini katanya kemudian misalkan mau yang lain apa ya yang lain gak ada ini misalkan dari games itu ada entalpi entropi nah entalpi entropinya berapa gitu ya kalian bisa cari bisa tunjukkan di sini ya ini silahkan disesuaikan kebutuhannya apa ya ini sifat-sifat fisikokimia yang lain yang muncul silahkan kalian eksplor lagi sifat mana yang menurut kalian penting untuk anda tampilkan gitu ya itu itu untuk sifat fisikokimia nah sebenarnya selain memperkirakan sifat fisikokimia di sini juga kalian bisa melakukan kayak tadi itu melakukan prediksi spektrum ya prediksi spektrumnya spektrum apa saja nah ini bisa bisa kalian lakukan di sini ada Gaussian interface itu bisa kalau kalian mau melakukan ini misalnya prediksi NMR spektrum NMR kalian bisa lakukan bisa coba cek prediksi NMR dua dimensi nah ini prediksi NMR nah ini tinggal metodnya metodnya juga sama dipilih ternyata hanya bisanya di ft hf dan mp mp2 kalau m1 tidak bisa ternyata di sini kita coba pilihnya pakai hf saja tinggal di run nah ini ternyata anda akan dapat spektrumnya seperti ini ini spektrum yang CNMR nya coba anda bandingkan CNMR di 3 dimensi hasilnya seperti ini nah sementara yang HNMR ini bisa dikeser ini HNMR seperti ini oke tampaknya sangat berbeda dengan yang HNMR saya kalau lihat HNMR itu sebenarnya saya lebih condong HNMR benar yang di 2 dimensi kenapa yang di 2 dimensi itu hasil dari apa namanya hasil dari eksperimen jadi itu lebih real lebih lebih benar menurut saya ini untuk prediksi HNMR CNMR kalian bandingkan saja nanti antara yang CNMR ini CNMR dan HNMR silahkan dibandingkan dengan yang yang tadi ini bisa diperbesar ini bisa diperbesar silahkan dibandingkan HNMR dan CNMR dari yang 2 dimensi dan 3 dimensi selain HNMR CNMR juga kalian bisa melakukan perhitungan yang lain misalkan tadi apa spektrum UV fish nah spektrum UV fish ini metodenya beda-beda juga banyak ya kita coba pilih bd tinggal di run link dead kalau link dead itu biasanya ada sesuatu yang salah tidak terhitung kita coba lagi yang lain kemarin saya coba untuk spektrum UV fish itu bisa coba lagi coba pakai cara yang lain pakai HF pakai HF oke oke selesai selesai nah ini Gaussian nah ini UV fish nya oke UV fish nya seperti ini munculnya berarti di lambda maksimumnya anda bisa perkirakan lambda maksimumnya di antara 200 sampai 220 untuk asamben swat benar atau tidak mungkin anda bisa buktikan dengan data literatur gitu ya literatur yang lain tapi juga memang tergantung dengan pelarut yang digunakannya ini kan kita tidak menjelaskannya di sekitar ini 220 sampai di antara 200 sampai 220 ini dalam pelarut apa nah disini tidak dijelaskan ya ini perkiraan prediksi spektrum UV fish nya nah spektrumnya anda juga bisa lakukan yang lain mungkin ya pakai apa ya IR nah spektrum IR nya ini pakai M1 coba tinggal di run di run loading, not responding karena bermasalah dan not responding saya cukupkan sekian untuk praktikum hari ini kalian bisa memprediksi sifat fisikogimia kemudian juga bisa memprediksi beberapa spektrum spektrum ada IR NMR, kemudian UVV maksudnya IR nya juga bisa tapi mungkin disini gagal yang mungkin anda harus perhatikan itu adalah disini anda bukan berarti tidak menggunakan gausian gausian disini digunakan tapi sebagai undangan dari CEMDRAW, jadi anda kerjanya di jendela CEMDRAW tapi secara tidak langsung anda juga menggunakan gausian, kalau anda ingin belajar menggunakan gausiannya secara langsung, artinya menggambar strukturnya juga langsung di gausian anda bisa lakukan di apa namanya anda bisa lakukan dengan membuka aplikasi gausiannya secara langsung kemudian tutorialnya bisa anda lihat di video saya yang lain terima kasih untuk perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, kenapa putus-putus ini tuh ya? ini mah putus-putus pulang balik ya, putus lagi keren kan? keren kan, tapi putus bismillahirrahmanirrahim 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bertemu lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kenapa gitu? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bertemu lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bertemu lagi Bismillahirrahmanirrahim Oh gagal Bismillahirrahmanirrahim Ini enak nge-hang kita. Nanti dulu di-close. Pas di sini. Terima kasih. 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 Terima kasih.